Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Youtube Riana Rez Kitchen Di video kali ini saya membuat pizza teflon yang sangat simple dengan bahan yang pastinya mudah didapat untuk rasa dijamin enak Hanya satu kali proofing jadi lebih menghemat waktu ya dan satu adonan ini menghasilkan dua buah pizza teflon Jadi untuk teman-teman yang kepengen tahu gimana cara membuatnya simak video ini hingga akhir Jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Untuk yang pertama siapkan wadah Masukkan 15 gram atau 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh ragi instan Dan 100 mili atau 15 sendok makan air hangat Kemudian kita aduk sampai gula pasirnya larut Nah setelah gula pasirnya larut seperti ini Lalu akan saya tutup dan diamkan selama kurang lebih 5 menit Dan setelah kurang lebih 5 menit bisa dibuka Jika sudah berbuih seperti ini Tandanya ragi masih aktif ya teman-teman Lalu kita aduk Untuk teman-teman yang raginya sudah tidak berbuih Jangan digunakan ya Artinya sudah tidak aktif Nah ini sekarang saya akan sisihkan Siapkan wadah kembali Masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang Takaran per sendoknya seperti ini Saya akan langsung memasukkannya semua Kemudian masukkan ragi yang tadi sudah kita aktifkan Dan 1 butir kuning telur Selanjutnya semua bahan ini kita mixer Menggunakan kecepatan maksimal Sampai setengah kalis Jika teman-teman ingin menguleninya Menggunakan tangan juga boleh ya Nah ini teman-teman Adonannya sudah setengah kalis Lalu kita matikan mixernya Dan masukkan 1 sendok makan margarin Kemudian kita mixer kembali adonannya Sampai benar-benar kalis Kurang lebih selama 7 menit Nah ini dia Adonannya sudah benar-benar kalis ya teman-teman Teksturnya kelihatan halus dan lembut sekali Kemudian bisa kita matikan mixernya Jangan lupa tangan kita diolesi dengan minyak goreng Supaya tidak lengket ya Seperti ini Nah ini saya lepas mixernya Kemudian kita ambil adonan yang melekat di mixernya ini Adonannya benar-benar halus banget teman-teman Nah setelah selesai kita akan ambil adonannya Hasilnya halus sekali ya teman-teman Seratnya benar-benar lembut banget Lalu ini kita bulatkan Dan pindahkan ke wadah yang lain Nah ini teman-teman Saya sudah menyiapkan wadah Kemudian kita letakkan adonannya di dalam wadah ini Dan bisa kita tutup Kemudian ini saya akan mengistirahatkannya selama 30 menit Atau tergantung suhu di masing-masing tempat Setelah kurang lebih 30 menit bisa kita buka Wow ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman Selanjutnya kita taburi dengan tepung terigu Dan kita kempiskan adonannya Supaya tidak ada gelombung udara yang terperangkap di dalam adonan Jadi kita kempiskan Kita keluarkan udaranya Kemudian ambil adonan dan bulatkan Selanjutnya ini akan kita pindahkan Di sini saya akan membagi adonannya menjadi 2 bagian sama rata ya teman-teman Teman-teman juga bisa membaginya menjadi beberapa bagian Jika ingin membuat pizza yang lebih kecil Nah ini saya bagi 2 Kemudian masing-masing adonan kita bulatkan Nah seperti ini ya Kita bulatkan lagi Oke seperti ini Selanjutnya siapkan teflon Di sini saya menggunakan teflon ukuran 24 Lalu oleh si teflon menggunakan margarin tipis-tipis di keseluruhan bagian teflon Nah setelah selesai kita akan ambil satu adonan Dan kita pipihkan menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman Kita ratakan Nah ini dia bentuknya sudah pas seperti ini ya teman-teman ya Ini sudah selesai selanjutnya saya akan beri saus bolognese secukupnya Saya menggunakan saus bolognese dari La Fonte ya teman-teman ya Seperti biasa Nah kita beri secukupnya saja kemudian kita ratakan Kalian juga bisa menggunakan saus bolognese merk apa saja ya Nah ini dia saus bolognese nya sudah cukup merata Kemudian beri sosis secukupnya Ini sosis saya menggunakan sosis ukuran besar Yang saya potong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman Nah setelah selesai seperti ini Selanjutnya saya akan menusuk dengan garpu Adonan kulitnya seperti ini ya teman-teman Karena tadi lupa Seharusnya kita menusuk adonannya ini Tadi sebelum kita olesi dengan saus bolognese ya Nah ini supaya tidak menggelembung nanti hasilnya Nah setelah selesai selanjutnya saya akan beri jagung yang sudah direbus Secukupnya saja Setelah selesai beri irisan bawang bombay secukupnya Kemudian tomat secukupnya Lalu beri mayonaise secukupnya Kemudian secukupnya keju mozzarella Untuk keju mozarellanya nanti saya akan beritahu ya teman-teman Saya taburi dulu Nah saya menggunakan keju mozzarella Merk perfetto seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa membelinya di toko online Kita akan taburi kembali Supaya nanti hasilnya enak ya Setelah selesai beri mayonaise lagi Dan saus sambal secukupnya Oke setelah selesai seperti ini Siap kita panggang Nah ini kita panggang di atas kompor Ini saya menggunakan api yang sangat kecil ya teman-teman Kita tutup dulu dan kita panggang selama 10 menit dulu Dengan api yang sangat kecil Nah besar kecilnya api seperti ini teman-teman Sangat kecil ya Apinya harus kecil seperti ini sampai matang Nah setelah 10 menit bisa kita buka Hasilnya seperti ini keju mozzarella nya belum terlalu meleleh Jadi bisa kita panggang kembali selama 10 menit Setelah 10 menit bisa kita buka Nah ini hasilnya sudah matang teman-teman Keju mozzarella nya sudah meleleh semua ya Dan untuk bagian bawahnya sudah matang seperti ini Siap kita angkat Hasilnya cantik sekali ya teman-teman Kejunya meleleh sempurna Dan taraaa ini dia hasilnya Pizza teflon yang sangat simpel Dengan bahan yang pastinya mudah didapat Untuk rasa dijamin enak banget teman-teman ya Satu adonan ini menghasilkan 2 buah pizza teflon Sekarang saya akan potong-potong dulu Pizza teflon ini juga sangat cocok untuk ide jualan Karena modal per satu buahnya ini tidak sampai 15 ribu ya teman-teman Nanti untuk rincian harga modal dan harga jual Saya akan cantumkan di kolom deskripsi Nah ini dia teman-teman Hasilnya cantik sekali ya Dan untuk kulitnya ini benar-benar halus banget Sangat lembut Kejunya meleleh sempurna Wow Kita cobain dulu yuk Bismillah Hmm Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Perpaduan antara kulit Dan keju mozarilanya ini pas banget Kulitnya sangat lembut Empuk Dan di bawahnya crunchy ya Wow ini benar-benar enak banget teman-teman Recommended untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini ya Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax